Oke Cok, balik lagi sama saya Reza Indrawan Kali ini kembali lagi di Tips & Trick PUBG Mobile Indonesia Oke? Kali ini saya akan menunjukkan tips & trick Bagaimana sih cara cepat dan mudahnya untuk kita naik ke tier crown Eh crown lagi, S ya F kamu nanti ya Cara naik cepat dan mudahnya kita naik ke S Cok Kok nggak Conqueror sih Bang? Kok S sih? Ya gimana ya kalau mau ke Conqueror ya harus jadi pemain Pro Cok Conqueror itu nggak cuma waktu yang dikuras Cok Skill kita juga harus mumpuni Cok Mainnya harus Barbar Cok Jadi kita itu harus main Barbar kalau kita mau Conqueror ya Di Tips & Trick kali ini tuh kita nggak usah main Barbar Kita cukup main aman aja yang penting nggak tusun Cok ya Tusun jadi gorengan tempe nanti ya Anjir memang kalau udah tusun jadi gorengan tempe ya Jadi Tips & Trick kali ini yang kalau kita main naik ke S itu yang penting itu kita main aman dan jangan tusun ya Dan di Outer Zone kita main di Outer Zone oke nanti nanti saya akan tunjukkan cara mainnya lah pokoknya Ya kita mana itu Outer Zone mana itu tempat yang aman buat turun buat sembunyi ya kan Berapa waktunya harus kita maju ke zona kita jangan maju ke zona dulu kita nunggu di Outer Zone Pokoknya banyak lah cara-cara yang nanti saya akan tunjukkan oke Tapi jangan lupa subscribe dulu video ini Jangan lupa di subscribe ya Cok Nanti kalau udah 1000 subscriber saya akan bagi-bagi UC buat kalian oke Bagi-bagi UC bagi-bagi UC oke 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 dulu itu saya pernah crown loh Cok Hei sombong amat Dulu itu saya pernah crown Cok Mana ya Tear Overview Oh statistik aja Oh Tear Overview Season berapa ya Season 3 Tuh Lalu saya pernah S jadi saya udah tahu caranya gimana ya Kalian jangan-jangan-jangan macem-macem ya sama saya Saya udah pernah S walaupun ya mainnya nggak Nah Lihat statistiknya Wih Kilian 900 ya Tapi crownnya udah 500 Kadinya cuma 2 Sama aja bohong Cok Oh yang penting udah pernah S gitu loh Susah loh Cok naik S tuh Tapi ini saya menunjukkan bagaimana caranya agar cepat dan mudah Karena saya udah pernah mengalaminya oke Jalan langsung aja ke gamenya lah ya Kan banyak cangkeman ya daripada banyak cangkeman langsung aja ke gamenya Nanti saya jelasin cara-caranya di gamenya oke Langsung aja check it out gamenya Masuk gamenya Nah kalau kita udah di game kayak gini Mending kita itu Ini kan saya random ya Kalau main random itu kita mending gak usah ikut temen-temen kita Kita solo aja Solo Solo player aja Solo player Kalau kita ikut temen-temen kita itu Nanti bisa repot Cok Repot Cok Ya kita main solo aja solo player Soalnya kenapa Biasanya kan kalau random ini kan Ada yang gak mau ikut kita lah Ada yang gak mau main aman lah Maunya ada yang mau barbar lah Aduh kalau main barbar ya Ambiar Cok Nah kita kan bukan pemain pro player gitu loh Nah sekarang saya akan mencari tempat yang aman untuk sembunyi Cok Yang penting itu kita harus sembunyi Cok Dan jangan sampai kita turun di tempat yang rame-rame Kayak Gergopol Pocinki Sekul Rozo Biasnaya Severny Severny itu rame banget Tuh kan temen kita mau di Rozo kan Jangan-jangan ikutin ya Kalau kita mau fokus naikin tier itu jangan Jangan apa Main barbar Usahakan kita harus 10 besar 10 besar pokoknya Kalau enggak ya tusun Cok Ambiar Cok Tusun itu Oke saya mau turun disini aja Pojok-pojokan aja lah Oke Eh kok aku ikut ya Weh anjing Weh jangan ikut Tenggak mau ikut Ya jangan di Rozo Cok Mau dimana ya Tidak bentar cari tempat aman dulu Ini ajalah Ini enggak 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 Sini aja Itu aja situ 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 Enggak sampai dong Goblok Udah lah Yang penting tuh Kita dapat rumah Dapet senjata Udah kita langsung Kita itu sembuhnya itu Di rumah yang kecil-kecil Cok Jangan rumah yang besar-besar Kenapa Kalau nanti kita sembuhnya Di rumah yang besar Kemungkinan besar Nanti ada orang Kesitu dan kita Di Grebek Cok Ya Kemungkinan kita bisa Digrebek Cok Kalau di rumah besar Stay-nya Jadi kita harus Jari stay yang Di rumah yang kecil aja Saya mau cari tempat Yang sepi itu Dimana ya Ini ajalah Ini ajalah Sini ya Tempat yang Kemungkinan besar Enggak didatengin orang Ya iya itu Rumah-rumah satu Kecil itu Kalau kita Disini Disini Ya pokoknya rumah besar itu Kemungkinan besar Pasti ada orang dateng Cok Kalau bisa cariin yang gubuk Ini besar ini Cok Jangan yang ini Kalau bisa sih Di luar zona Seharusnya sih Ini ajalah Nah itu disitu Oke Oke sampai ketemu disitu Nah sekarang kan Saya udah di tempat Yang ya cukup aman lah ya Musuhnya tinggal 41 ini ya Musuh tinggal 40 malah 40 Zonanya udah jalan Nah kita itu Jangan keburu-buru Masuk ke zona Cok Usahakan kita udah punya Banyak First aid kit Bendek lah Ya udah banyak Jadi kita santai aja Jangan keburu masuk Biarkan mereka semua itu Orang-orangnya perang dulu Mati-matian dulu Kita santai aja dong Ngopi Napa ngopi dulu ya Ngopi dulu ya Mending Kita santai aja dulu Mending Soalnya ini masih zona pertama Zona pertama itu Nggak sakit sih Ya Ya sakit-sakit dikit Tapi kita harus Apa namanya Kalau Zona aja udah deket Kayak gini Baru kita Usahain mau maju Dikit-dikit ya Soalnya aku gak punya Minum Cok Jadi kalau Pernah zona Nanti Nangung Cok Nggak nambah-nambah Ini Namanya Oke Jadi maju aja Usahain Jangan sampai Terlalu jauh lah Sama zona Yang penting kita Masuk zona itu Jangan keburu-buru Nah udah Kalau udah sampai zona Udah berhenti dulu Udah Nanti dulu Udah Sini aja dulu Mending kita disini aja dulu Ya rap Udah aman Ini sangat aman Cok Jadi kita nunggu Ke zona berikutnya Kalau Nah kan ini Kalau udah di Outer zone Paling pojok Cok Kalau kayak gini kan Enak Kemungkinan Kecil Kemungkinannya Musuh kita Di belakang kita Itu kecil Kemungkinan Jadi kita Hanya fokus ke Depan Jadi kita Nggak Kanan Kiri Lihat Kanan Kiri Kanan Kiri Lihat 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 Apa Depan Lihat Belakang Jadi kita Fokusnya Ke Yang depan Aja Kita Nggak usah Fokus ke Belakang Kemungkinan Itu kemungkinan Sat kecil Soalnya Musuh-musuhnya Udah pada Ke zona Semua Pasti ya Pikirannya Udah Zona 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 Padahal Paling Bagus Itu Kita Main Itu Di Outer zone Kalian Coba Lihat Pemain Pemain Profesional Yang Di Turnamen Turnamen Itu Pasti Mereka Mikirnya Mainnya Di Outer zone Jadi Nggak Mikir Langsung Biasanya Kan Ada Langsung Yuh Kayak Gini Langsung Ketengah Sini Udah Walaupun Mereka Udah Diem Tapi Semungkinan Nggak Bisa Di Sandwich Kanan Kiri Kanan Kiri Oke Sumpah Kalau Udah Digebek Males Amp Jadi Kita Lanjut Ke zona Berikutnya Nah Kalau Udah 10 Detik Kita Udah Siap Siap Maju Kita Naik Mobil Lagi Pokoknya Jangan Sampai Kita Kena Zona Usahakan Jangan Sampai Kita Nah Kita Ke Garis Aja Cok Yang Penting Zona Aman Dulu Water Zone Kalau Bisa Kita Naik Naik Ke Apa Namanya Ngeflank Ngeflank Agak Ngeflank Jadi Kita Itu Kayak Dikejar Zona Itu Loh Malah Itu Lebih Bagus Menurut Aku Dikejar Zona Tapi Nggak Kena Zona Gitu Maksud Nggak Jadi Kita Ini Habis Ini Ya Pokoknya Kita Kayak Dikejar Zona Gitu Itu Malah Lebih Bagus Itu Sudah Sudah Menguras Waktu Juga Satunya Menguras Waktu Juga Kita Memberi Waktu Mereka Untuk Berperang Tuhan Mereka Berperang Udah Ada Yang Dikil Satu Kita Maksa Santai Santai Aja We Temen Kita Ngekill Pake AWM Siap Gila Siap Pake AWM Temen Kita Udah Debit AWM Temen Temen Kita Jago Jago Ini Temen Saya Maksudnya Bukan Kita Ya Nunggu Dulu Oke Pelan Pelan Aja Sudah Tinggal 35 Lagi Ini Sudah 10 Besar Ini Nah Kalau Kita Nanti Udah Di Zona Kita Nunggu Dulu Mending Jangan Keburu Maju Kalau Kita Maju Nanti Kita Gak Tau Zona Berikutnya Itu Kemana Jadi Jangan Keburu Maju Mending Slow Aja Ya Kalau Aku Gak Main Kayak Gini Aku Sukanya Jalan Gak Pake Mobil Soalnya Kalau Pake Mobil Ketau An Soalnya Danyakan Dari Jawa Udah Kedengeran Kan Untuk Ini Untuk Efisiensi Waktu Aja Cok Biar Enak Masih 35 Aja Ini Orang Nah Kita Udah Di Outer Zone Kita Dikejar Lone Namanya Oke Maju Dikit Dikit Nah Udah Di Zona Sini Mending Berhenti Dulu Sambil Lihat Kanan Kiri Kalau Ada Musuh Bahaya Nah Kayak Gini Kita Yang Dikit Dari Zona Kan Zona Maju Lagi Nah Kita Baru Tahu Kita Mau Ke Arah Mana Kalau Tadi Kita Langsung Maju Ke Kemana Misalnya Mau Ketempat Teman Sini Kita Nanti Kalau Misalnya Zona Kesini Kita Harus Nyebrang Ke Laut Inilah Nanti Di Begalah Mending Kita Disini Dulu Posisi Paling Enak Itu Di Outer Zone Oke Nanti Jadi Kita Kembali Lagi Ke Zona Berikutnya Aja Nah Kalau Udah Di Menit Kan Ini Zona Udah Kedua Atau Ketiga Tadi Kedua Ketiga Pokoknya Udah Mulai Sakit Nah Kita Jangan Menunggu 10 Detik Lagi Usahakan 30 Detik Dan Kita Akan Kembali Berkumpul Sama Teman Teman Kita Kalau Mepet Kalau Keadaan Mepet Mending Kita Ngumpul Sama Teman Teman Aja Masuk Zona 5 meter Udah Masuk Zona Berhenti Yang penting Udah Masuk Zona Dulu Diharap Lagi Siap Ini Main Penakut Ya Gak Penakut Gimana Ya Namanya Juga Trick Wah Kan Zonanya Ke Kita Jadi Kita Harus Ke Outer Zone Aja Nah Kalau Kayak gini Kalau Menurutku Biasanya Musuhnya Itu Paling Banyak Di Daerah Sini Soalnya Zonanya Itu Paling Besar Yang Disini Jadi Kita Mending Kita Kesini Aja Ke Outer Zone Yang Sini Soalnya Kenapa Kita Itu Bisa Memantau Mereka Nanti Tidak 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 Usah Lihat Ke Belakang Soalnya Ini Teman Temanku Mala Pada Mau Kesini Di Sandwich Mending Kesini Kita Mantonya Tinggal Kedepan Kesini Mantonya Tidak Usah Mantuk Belakang Kita Kesini Aja Oke Cok Ini Sekarang Zonanya Sudah Kembali Mengecil Dan Ternyata Teman Teman Kita Teman Teman Saya Dapet Zona Paling Enak Ini pasti nanti zonanya kesini Terakhir pasti kesini Soalnya ini udah ngumpul semua orang disini Mending kita kesana aja ya Mending kita bantu temen-temen Cid kah? Wih ada cid kah? Waduh ketemu cid Fuck emang cidnya Ini Tenshin ini harus basmi cid lah Jangan cuma di bandet lah Bandet IP nya sekalian Biar gak bisa main lagi disitu orangnya Oke oke aku temukan mereka Wih ketahuan Cheater emang cheater sumpah ini Cheater orang ini Anjing ketemu cheater loh Udahlah mati aku co Dia bisa tau loh Gila Oke Selamat berjuang temen-temen Oke aku mengharapkan kalian bisa chicken Oke Lawan tuh cheaternya Aku mati gak apa-apa Yang penting udah Apa Udah tiga besar ini Udah dua besar ini kayaknya nih Coba lihat ya temen-temen kita Ini cheater ini kayaknya emang nih Musuhnya ini Gila Dia tur Langsung tau lah aku dimana loh Waduh zonanya ke cheaternya lagi Bisa chicken gak ini? Mampus Chicken joe akhirnya co Gitu co Ini temen-temen aku juga jago-jago sih Jadi aku ketolong sama mereka sih Wey Coba kita lihat Aku dapet berapa poinnya 19 Dapet 19 itu udah besar banget Lucu Saya tuh di Crown loh Crown itu dapet 19 itu udah besar banget loh Oke Nah gitu ya caranya ya Ke temen-temen Oke Jadi itu ya Yang pertama itu Tadi apa ya Lupa aku Yang pertama kita turunnya Misah ya Kalau bisa ya Misah dan Di tempat yang rumah kecil-kecil Jangan rumah besar-besar Oke Kalau udah dapet Paling gak AR Madkit Sama minum Sama scoop lah Paling gak ya Oke Udah kalau udah berdapet itu Kita cari ke outer zone ya Di outer zone Kita nunggu zonanya Sampai mengecil Berapa kali mengecil-mengecil Kita di outer zone Tergitu aja Dan Kalau udah sampai Kayak kecil kayak tadi itu Usahanya kita Gabung sama temen kita Ya Kalau udah sama temen kita Udah aman sih Udah Udah Bisa kerjasama gitu Ya itulah Pokoknya Tips dan trik kali ini Agar Bisa cepet naik ke rank S ya Cuk Kalau conqueror ya Monggo Silahkan kalau kalian Pengen main terus ya kan Oke Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan lupa di subscribe Untuk channel ini Untuk Bisa lebih berkembang lagi Kalau udah seribu subscriber Nanti akan ada giveaway Buat kalian Oke Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa di subscribe Sampai jumpa di subscribe